selamat menikmati atau tanwin nun mati ini nun sukun ya atau tanwin berarti udah mulai mau gak mau harus belajar tajwid ya paham gak paham tenang aja yang penting belajar aja ini nun mati atau tanwin saat bertemu dengan ro ini masuk dengan suara tak dengung jadi suara nunnya tanwinnya hilang ya itu nyamber dan dobel tapi tidak dengung karena ini idgom bila gunah ya itu man man nun mati ketemu ro ini man dibacanya mar masuk ke ro ma ro a tuh r nya dua aja cukup dua gak ditahan gak ada dengungnya ma ro a ini idgom b gunah atau rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertasid huruf matinya orang dibaca n nya jangan dibaca ma ro a enak kan ya setiap huruf mati bertemu huruf bertasid huruf matinya jangan dibaca nah kecuali nanti ketemu nun dan mim bertasid atau idgom b gunah ada ditahan dan ada dengungnya itu kecuali ya berarti ya nun mati nun mati atau tanwin ketemu nun dan mim bertasid nah itu nanti ada gunanya ada ditahan dan ada dengungnya atau ketemu yang yanmu ya ya nun mim waw idgom b gunah nanti kita bahas ya ini aja ma ro a min jadi mir mir rizqin mir rizqin mir rizqin kalau dihentikan jadi mir rizqin ya min min nah nun mati ketemu ro mir rob bihim nyamber aja ya mir rob bihim nyamber dan dobel min mir sulihi kalau dibaca apa adanya ya kalau dihentikan jadi mir rizqin ini gak dibaca ini ya pokok bahasan kita huruf matinya nun nih ketemu huruf bertasid huruf mati nunnya gak dibaca masuk ke sini mir rizqin mir rizqin wallahu gomfur run run nah ini hukum tanwin ketemu tasdid ya run tanwinnya tanwinnya baca satu karena huruf bertasid ketemu huruf bertasid ya wallahu gomfur rizqin ingat ya rumusnya catat setiap nun mati atau tanwin ini tanwin kalau nun mati ketemu huruf bertasid huruf matinya gak dibaca kalau tanwin ketemu huruf bertasid tanwinnya baca satu tapi selain yang id gom bigunah ya sama gunah nanti wallahu gomfur rizqin i nya jadi lima ya ini tulis ya ini jadi lima kenapa ditulisnya cuma dua Pak Ari nah ini yang saya cerita tadi kalau ditulis banyak ini tulisannya jadi ngaco ini ya ini tapi memang madari di sukun boleh juga sih panjangnya dua sampai lima ya dua sampai lima ketukan ini lima juga boleh wallahu gomfur rizqin semasa sedikit boleh karena panjangnya dua sampai lima ketukan dua sampai lima harokan wallahu wallahu gomfur halim tuh gomfur ini mana hukumnya disini gak ada ya disini ini ini malah idhar gomfur ini kan tadi lagi membahas huruf matinya nun atau tanwin ketemu huruf bertasid ini gak ada ini lain lain hukum disini adanya tanwin ketemu ha idhar wallahu wallahu gomfur run halim nnya dibaca apa adanya run halim kalau idhar ya nanti kita bahas saat nun mati atau tanwin ini an an nah huruf mati ketemu huruf bertasid nnya gak dibaca jadi ar ar ro'a ar ro'a hus tal nah ini idgom biguna ya hukum nun mati ketemu ro' disini gak ada yang dibahas cuman ini nunnya bertasid inna ila rob ini bahannya nyamber dan dobel rob bikar ini alif lam samsi ya ini gak ada ya yang dibahas nun mati nun mati atau tanwin gak ada disini ya inna ila rob bikar ruj in guna aja nih nnya tiga inna ila rob bikar ruj 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 lahu shiha bar ras da falil inilah pada Allah dibaca tipis karena sebelum pada Allah baru dibawah bunyi a falillah jangan paliloh falillah hil akhirat wal u wal u la falil falillah falillah hil akhirat wal u la al 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 ini lapat Allah dibaca tebal sekarang sebelum lapat Allah baris di atas patah bunyi o tapi ini bukan hukum nun mati atau tanwin penulis hanya nama nama aja tambahan ini bukan gak ada ini tanwin nya nun mati nya gak ada al 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 ini bunyi lapat Allah dibaca tipis sekarang sebelum lapat Allah baris bawah kasroh walillah jangan walillah walillah il as ma ul husna ini juga gak ada nun mati tanwin baru ini bawah tanwin ketemu huruf tas tanwin nya baca satu masuk ke sini ini diidgom bila gunah diidgomkan dileburkan dimasukkan tapi tanpa dengung tanpa ditahan fi i syatir tuh r-nya dua fi i syatir shin fi i syatir ro diyah kenapa ro diyah karena tamar butoh berubah jadi hak dihentikan pe fa tuh orang sunda fa nya pa melulu ya fa fa hazam hum ni mati ketemu bah ikhfa sapawi ikhfa sapawi kajian yang sebelumnya ya fa hazam hum bi il ni dal bi dal bi il ni la bunyi a ini lapat allah nya bunyi a karena sebulan lapat allah baris kasroh baris di bawah ini bahasa non mati tanwin nya gak ada disini ya fa hazam hum bi il ni la nah ini non mati atau tanwin ketemu lam sekarang kalau tadi ketemu ro hurufnya kan cuman dua ya gombila guna itu non mati atau tanwin ketemu lam atau ro ini masuk dengung dan masuk dengan tak dengung jadi suara n nya tanwin hilang sama seperti ro tadi ya apabila non mati atau tanwin bertemu lam waman jadi wamal tuh waman ingat rumusnya setiap huruf mati bertemu huruf bertase huruf matinya tidak dibaca tidak dibaca waman jadi wamal ini tidak dibaca dari sini nyambar ke sini rumus yang kedua setiap tanwin ini tanwin tanwin itu bisa an ini patah dua an ini kasro dua in doma dua un ini tanwin tanwin itu tiga unsurnya patah dua patah taen kasro dua kasro taen doma dua doma taen nah tanwin ini apabila ketemu huruf bertase lam dan ro tanwinnya baca satu khoirun jadi khoirul sebetulnya baca satu sama ya cuman nanti kalau ketemu idgombi gunah dengan dengung agak agak ditahan dan agak dengung ada dengungnya ini ini enggak khoirul khoirun jadi khoirul tanwinnya baca satu jadi doma khoiru ketemu tasir nyambar dan dobel khoir khoirul lakum faman faman jadi famal famalam ijid fasi sad fasi yamu sal sa ujung lidah sal sal sati ayyam ini a nya jadi lima ayyam karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad adid sukun fa ilam yakullahu walade kenapa pendek karena enggak ada mad walade yang jadi fokus ini fokus bahasan kita nun mati ketemu lam fa'in jadi fa'il bunyi nun matinya enggak dibaca fa'il lam yakun jadi yakul fa'il lam yakullahu walade fariyo batan ini tanwin ketemu mim lain lagi ini bukan pokok bahasan tapi enggak apa-apa ini tanwin ketemu mim justru yang nyamber dobel ditahan dan dengung kehidupan ini gombi gunah bacanya ini ditahan beda dengan yang ini kalau tadi kan ini nyamber dan dobel saja ya nyamber dan dobel ini nyamber dan dobel dan ditahan fariyo batan minallah ini lapat Allah nya dibaca o minallah karena sebelum lapat Allah baris di atas fatah ini ya walakil walakin n nya enggak dibaca masuk ke sini walakil la tash'ar'in tash'ar'un ini jadi lima ya o nya ya tulis ya karena mbak Dari disukun jadi lima ini ya padahal disukun khoyrun ini ketemu lam domahnya baca satu tanwinnya baca satu khoyru masuk karena ada tasjid nyamber dan dobel khoyrul laka khoyrul laka minal tapi jangan dihentak ya karena bukan idhar khoy nyamber dan dobel tapi tidak ditahan tidak dengung karena idgom bila gunna idgom id id go o m idgom b b i l bila gunna ya dilihat di buku hijau setelah halaman 14 ya 14 15 16 17 18 19 itu hukum non mati atau tanwin khoyrul laka minal khoyrul laka minal u la ya 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 alamos nyamber dan dobel aliflamnya tidak dibaca karena tidak ada tanda baca ini aliflam samsiah ya 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 alamos sirra wa akhfa alam 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 naja'allahu aynay naini aynay ini tidak ada panjang kan aynay ini tapi dihentikan jadi panjang itu dikatakan madeline karena ini huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi panjang alam naja'allahu aynay wahan da'in da'un da'je da'in 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 karena madeline madeline itu apa madeline itu huruf lin huruf lin itu apa huruf yang berbaris patah ketemu ya mati huruf berbaris patah ketemu wau mati dua ya ini cuma disini patah dengan ya mati ada patah ketemu wau mati huruf lin yang bertemu satu huruf hidup dihentikan jadi madeline madeline jadi panjang sama seperti madar di sukun bedanya kalau madar di sukun sebelumnya matobi kalau madeline sebelumnya huruf lin kalau madobi kan pasangan huruf yang berbaris patah dengan alif berbaris kasro dengan ya mati berbaris doma dengan wau mati itu matobi kalau madeline kalau huruf lin setiap huruf berbaris patah ketemu ya mati atau wau mati kapan jadi mad kalau madeline sebelumnya huruf lin ini patah dengan ya mati atau patah dengan wau mati kalau madar di sukun Sebelumnya matobi'i Sebelumnya pasangan Ketemu umim Ini lain bahasan ini Ditahan Dengung ke hidung Ta' ta'ifatum Minal mu'minin Wa in Ingunnah Wa inna'ain Wa inna'alaykum Lahafizin Ya waylana Inna'kun Da'atagin Tambahin i-nya jadi lima ya Madari di sukun Tosuna biha Audain Wa huwa khairul raziqin Tambahin i-nya jadi lima ya Madari di sukun Inna'ilaw Lopat Allah-nya dibaca tebal Karena seluruh lopat Allah Baris atas Inna' Tuh Saya bacanya tadi pakai latin Salah ya In-nya guna Nanya madja'izmin Pasir Matobi ketemu alif Atau ketemu hamzah Di lain kalimat Inna' Inna'ilaw Lohi Ragibun U-nya tambahin jadi lima ya Madari di sukun Matobi ketemu Satu huruf hidup Dihentikan Lihat halaman 38 Nomor 3 ya Buku hijaunya Burain Bur Burdan Likomil Layu Minun Nah ini pembahasan Tanwin ketemu Elam Ini Gombila guna Tanwinnya baca satu Likomi Karena ketemu Tasjid Nyambar Likomil Nyambar L-nya jadi dua Tapi tidak ditahan Tidak ada dengung Karena ini Gombila guna Bur Burdan Likomil Yuk Yuk Nekan Yuk Tapi bukan Yuk Bukan Ain Bukan Ain ya Ini hamzah Yuk Nekannya neken biasa Yuk Yuk Makan yuk Minum yuk Bur 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 Likom Min L Yuk Minun U U Nekan 5 Fartakullah Jangan Fartakullah Inilah Pad Allah Sebelum Pad Allah Baris di atas Doma Jadi Fartakullah Makanya Saya tulisnya Pakai seperti ini Walaupun ini Salah Nulisnya Karena tulisan Indonesia Harusnya ini Double L Double A Tapi Kalau Double L Banyak orang Yang baca Latinnya Fartakullah Jangan patakulah ya Uji lima ya Nah ini nun mati ketemu lam ya Nun matinya gak dibaca Mil Nyamber U nya lima ini ya Ini lima sama Kenapa? Karena dihentikan Jadi madari disukun Dan kolkolah kubro Dua-duanya sama Dihentikan jadi pendek Itu kalau disambung ya Dihentikan jadi Min ini idhar Nun mati ketemu hamzah atau alif ya In ini juga tanwin ketemu Hukum nun mati atau tanwin Ketemu huruf idhar ya Ini idhar Ini idhar halki Karena ketua keluar dari tenggorokan Huruf-hurufnya ya Kho Ini Illa 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 Man Ini sama ya Hukum nun mati ketemu rotu Idgom bila guna Illa Mar Huruf mati bertemu huruf bertaksir Huruf matinya tidak dibaca Illa Mar Illa Mar Rahimahu Rahimahullah Dapat Allahnya dibaca Tebel bunyi O Rah Ini Loh Ini jadi lima ini ya Karena jadi madari disukun Illa Mar Rahimahullah Kalau dihentikan jadi madari disukun O nya jadi lima ya Sayangkuluna lila Lila jangan diloh ya Karena sebelum dapat Allah Baris kasroh Baris bawah Yuk Timalanghu Yatazatka Yatazat Nyamber dan dobel aja ya Jangan ditahan Yuk Yuk Timalanghu Yatazatka Tidak dihentak ya Hanya latihan aja Dihentang Nah ini Madtobi'i ketemu huruf bertasid Madlaji Musakol Kalimi Nah Madlaji Musakol Kalimi Ada di buku hijau Halaman 40 Nomor 6 ya Madtobi'i yang diiringi oleh huruf yang bertasid Atau madtobi'i bertemu huruf bertasid Ini madtobi'inya ini Walak Walak Ini Ini bukan Ini yang pendek Karena madtobi'i ketemu huruf bertasid Ketemu huruf yang bertasid Walap Tuh ya Yang ini nih Do Madtobi'i ketemu huruf bertasid Jadi panjang Berapa panjangnya 6 harokat tuh Madlaji Musakol Kalimi Dilihat buku hijau nya Halaman 40 Nomor 6 Ya Bacaannya harus panjang 6 harokat 6 ketukan Harus diikuti dengan Tastid ya Itu baru diikuti dengan Tastid Jadi Bukan Wala Ini Ini madtobi'i juga Ini yang tidak dibaca panjang Jadi ada madtobi'i yang berubah panjang Menjadi madlaji Musakol Kalimi Ada juga madtobi'i yang tidak dibaca panjang Kenapa Ini madtobi'inya ketemu liplam samsi Ketemu tasid Ini madtobi'inya ketemu huruf bertasid Sama ya huruf bertasid juga Cuman beda Di sini Ini yang jadi panjang Yang di madlaji Musakol Kalimi Ini yang madtobi'inya jadi tidak panjang Walab Walab Do Lin Baru L-nya Jangan walab Do Lin Lin-nya memang panjang juga Ini 5 juga I-nya ya Karena madtobi'i ketemu satu huruf hidup Dihentikan Ujungnya madlaji sukun Walab Do Lin Walab Do Lin Lin In-nya 5 ya In-nya 6 Ini madlaji Musakol Kalimi Lin Madalidi sukun Ja En-tiop To Ini tumatobi'i ketemu huruf bertasid Ja En-tiop To Matul Kub Ro Kenapa M-nya ditahan? Karena M-nya guna juga M-nya bertasid Madalidi sukun Madu wajib mutasil Ja En-tiop Ja En-tiop Tom Matul Kub Ro Tom Matul Tuh aja ditahan dulu Ja En-tiop Tom Matul Kub Ro Kenapa ini ditahan? Karena M-nya bertasid ini guna Lam tadi tidak ditahan ya Cuma lewat doang L-nya jangan ditahan lama ya Cuma selewat aja Ini ditahan Ini M-nya bertasid guna In-na ma'al uns Ain In-na ma'al uns Rius Ro Ini gak ada ya Bukan bahasan ini hanya tambahan Sesungguhnya dalam kesulitan Pasti ada kemudahan ya Makanya yakin aja Belajar terus Dan dengerin aja sudah dapat pahala Ngerti Ngerti gak ngerti? Bodhuti Yang penting belajar aja Bagi orang yang belajar Pasti lama-lama pinter Pasti lama-lama paham Walam Walam yakun Ini yang tadi bahasa Nun mati ketemu lam Ya Idgom bila guna Walam Yang kulahu Kufuan Ini idhar Nanti idhar Ini patah-tahin ketemu alif Ini alif yang ini Walam Yang kulahu Kufuan Ahad Kukulah kubruk Wallah Jangan wallah Wallah Wallahu Ghaniyun Hamid Mi Ini mantubi ketemu satu huruf Ini kan jadi madari Disukun In-nya lima ini ya Hamid Dan dalian kol-kolah kubruk Fa'idah Fa'idah Jantiyop Fa'idah Jantiyop Bukan to Ini sad ya Fa'idah Jantiyop So So Matubi ketemu huruf Bertasir Ini madlaji Musa kol kalimi Ini alisnya Alis ini Wadwajib Bertasir Itu matubi ketemu Hamzah Ini matubi ketemu Hamzah Satu kalimat Madu Wajib Bertasir Matubi Ketemu huruf Bertasir Yang jadi panjang Biasanya kalau matubi Yang jadi panjang Di atas matubinya Ada alis Kalau yang matubi Nggak jadi panjang Nggak ada alis Di atasnya Yang kayak tadi ya Matubi Ada Wallah Wallah kan matubi Tapi Tapi nggak jadi panjang Wallah Do 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 nya yang jadi panjang Karena di atas do nya Ada alis Yang panjang Itu kalau Matubi ketemu huruf Bertasir Kalau di atas matubinya Sudah ada alisnya Yang jadi panjang Yang berubah panjang Asalnya dua ketukan Menjadi enam ketukan Ini tanwin ketemu lam Kaget ya Yauma idin Nah Rumusnya Setiap tanwin Dua ini dibaca satu Masukin ke sini Yauma idil Yauma idil Lillah L nya cuma nyamber aja Nyamber dan dobel Tidak ditahan ya Walamru Yuma idil Lillah Jangan Yuma idil Jangan ditahan Wal Wal Amru Wal Amru Yuma Idil Lillah Ini A nya jadi lima ya Lima Karena mat asli Ketemu satu huruf hidup Dihentikan Jadi mat arilis Sukut Wagkulu Wagkulu Min 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 Jadi mir Huruf mati Bertemu huruf bertastir Nyamber dan dobel Tanpa dengung Tanpa ditahan Tanpa Kehidung Karena ini idgom Bilaguna Wagkulu Mir Double aja tuh Double R Wagkulu Mir Huruf N nya hilang Wagkulu Mir Rizkih Kih Kih Setiap Tanda panjang Ada di H Seperti ini Hadomir Kalau dihentikan Tidak panjang Jangan Innalaha Innaullah Innaullah Amrih Amrihi Dihentikan Jadi Amrih Jadi pendek Ya Itu Terima kasih Bilahi Tepik Wahid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih